Oke guys langsung kita masuk ya ke tutorialnya Nah di tutorial kali ini kita bakalan pakai chord yang versi gampangnya Jadi kalau lo pengen adanya persis kayak di lagu asli cukup pasang aja kapo di fret kedua ya kayak gini Oke mungkin chord yang disini gak 100% gampang semua tetep ada chord-chord gantungnya Karena emang di lagu aslinya juga gitu ya Jadi banyak banget modulasinya atau perpindahan nada Jadi versi ini mungkin yang menurut gue versi yang paling gampang ya Oke kita disini pakai genjrengan juga kayak di lagu asli cuman genjrengannya dibikin gampang aja jadi kayak gini Gampang Gitu Terus nanti chord-chord yang di dalam tanda kurung genjrengnya kayak gini ya Gampang Contoh nanti ada chord gini B minor sama E dalam tanda kurung Genjrengnya gini Gitu ya Nah yang terakhir ada genjrengan khusus di pre-chorusnya Fc minor Fc mayor Gc minor Gc minor Gc mayor Cc minor bisa juga pakai minor 7 Terus ada B mayor B minor bisa juga minor 7 ya Terus ada juga B7 bisa juga B7 nya kayak gini Terus ada juga nanti A minor 7 masih gampang Ada juga chord F7 ya kayak gini Jadi kalau F mayor pencet semua Kalau F7 kelingkingnya dilepas Oke kalau gitu langsung aja kita mainin ya Pelan-pelan aja dari awal sampai akhir Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!